Ini ada indukannya Star Blue ya Indukannya Star Blue ya Star Blue Anak-an juga pandai Jadi teman-teman seperti yang pernah di konten saya yang sebelumnya itu Kalau mau cerita anak-anak esotik seperti ini Cukup pakai salah satu indukan yang warna Indukan yang warna Ini buildingnya Pak Guru Ini malah-malah Ini koleksi itu Betina F1 Nah ini dagangan Jadi yang butuh betina-betina F proper F1 Ada dagangan yang ready Ini masih koleksi Pak Guru F1-an ini betinanya Ini yang saiznya biasa-biasa aja sih Di sini Ini pejantannya Masih Bersih Yoxer Ini yang sini Ini koleksi kecil-kecil ini biasanya cetak aja dengan SF Nah itu SF nya Itu yang Star Blue Sama ini SF nya yang Puning itu penjodohan dengan warna putih Ya ini SF nya Terus Di sini Ini yang koleksi lampunya belum nyala teman-teman Ini cukup yang pakai koleksi sedikit aja Panda-panda aja Panda AF, Panda Loper Ya lho Settingnya Pak Guru ya Nah ini teman-teman Ya Biar betah Di sini Ruangannya Jaga yang bersih Nah Kalau jemur Pak Guru cukup di dalam ruangan ini Karena ini di sini Setiap pagi Ini dari arah timur Sudah dapat sinar Jadi 3 jamur di sini Tinggal kerja Selesai Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini kita Ada di bedingnya Pak Siwi lagi Tapi materi kita hari ini Saya ingin mereview Beberapa anakan yang ada di Bedingnya Pak Siwi nih Ya ini mitranya Kikania Bepam Nah anak-anaknya seperti apa Nanti Saya ajak teman-teman Review kan dulu Oke Halo Pak Siwi Nah Ini sambil sebelum mereview Saya mau Bayar utang teman-teman Ini kekurangannya kemarin Nah itu Alhamdulillah 8 ekor Jual kemarin 200an Berarti 1.600.000 teman-teman Sorry 1.600.000 Ya ini kita masih Bisa lihat teman-teman Sekarang kita lihat Sisa-sisa yang Yang akan Kita launch Nanti beberapa minggu lagi Atau beberapa hari lagi Ini masih ada pautan Ya masih ada pautan Ini ada lepas api Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ini 6 Nampal hutan Ya Ini berarti Usia sekitar 25 harian Mungkin Pak ya 25 hari sampai 30 hari ini Ini udah lepas api Teman-teman Jadi Keuntungan kita itu Di ternak kenari ini Teman-teman Apa itu Usia gak sampai Satu bulan aja Sebenarnya sudah bisa jadi uang Teman-teman Sewujud uangnya Tentu jadi uang Ya ini banyak Hijunya Terus ini masih ada Di bawah yang usianya Di atas satu bulanan Teman-teman Ini masih ada berapa 5 ekor Pak Siwi ya Ini ada 5 ekor Ini indukan yang Sedang rekondisi Teman-teman Sekarang kita lihat Yang masih ada di sini Ini masih berapa ekor Pak Siwi 1 ekor Ini cuma Anaknya sama 1 ekor Teman-teman Star blue kita Star blue itu Star blue Terus Mana lagi ini Pak Siwi Ini 2 ini netes 2 Kita review teman-teman Ini yang kandang ini Ini netes 2 teman-teman Ini juga 2 Ini mengeram Kita lihat telur berapa ini 3 3 ya ini 3 butir teman-teman Dan kelihatannya juga Isi teman-teman Ini Lopernya ini silangnya sama apa Pak F1 F1 Ya sama F1 ini Ini sama F1 Terus Kita geser sebelah Kanan teman-teman Nah ini masih ada Anakan 3 ekor teman-teman 3 ekor Nah ini Induknya Panda ini Ini panda ini Anaknya katanya Jika ada pandanya Ada star blue ini Kalaunya panda sama star blue Ini silangannya juga sama Sama F1 Sama F1 juga Terus Kita lihat yang di atas teman-teman Ini ada indukannya star blue ya Indukannya star blue ya Star blue Anakan juga panda Jadi teman-teman Seperti yang pernah di konten saya Yang sebelumnya itu Kalau mau cetakan Anakan esotik seperti ini Cukup pakai salah satu Indukan yang warna Indukan yang warna Kita geser lagi ke kanan Ini barusan Ini juga bawahnya Ini mengeram Ya ini mengeram Terus Yang sini Ini belum Sudah diambil Sudah dipanen Teman-teman Yang kandang ini Sudah dipanen Tiga anak kemarin Ini juga sudah dipanen Ya Ini Ini juga sudah Sudah panen pak siwi ya Sudah panen kemarin Ini masih ada lagi Teman-teman Yang Indukan F1 ini pak siwi Yaitu LQ Oh LQ Ini LQ LQ kali F1 Ini LQ kali F1 Dan Ya pakannya cukup biasa saja Teman-teman sebenarnya Ini pakannya Kalau ini sudah sore Ini cukup Banyak ini gresitnya saja Biar rakyat hangat Terus Cukup pakai Apa itu teman-teman Telur Ya Saya selalu nyaranin Telur Jagung manis Ya Terus Sawi sendok Ini di sebelah Timur Ya Kita vlogkan ini Anakan-anakan Jadi ini di musim penghujan Masih panen anakan Di sebelah sini masih ada ini Ya ini sebelah sini kita lihat Teman-teman sekalian Ini yang Kandang 76 ini Mengeram Terus Mengeram 3 Ini atas ini Ini yang sini Ini ada Bagus-bagus Bawang kuning teman-teman Kita cek Ya Bawang kuning Ada 2 ekor Bawahnya juga ini Masih mengeram Ini masih mengeram Teman-teman kita lihat Oke Kita geser lagi Ini juga Itu masih bertelur Ini telur satu Yang satu ini teman-teman Yang ke-78 Ini telur satu Nah itu telur satu Jadi yang penting itu Produktivitas teman-teman Ini Kita cek Perjandannya ini ya Ini Ini pautan Ini pautan AF Ini Kita lihat sample Teman-teman Pautan AF-nya Di ringyakikannya Ya Seandainya Ya paling tidak Sebesar ini teman-teman Nah ini cukup besar Ini AF Peranakan Disini silangan F1 Kali AF Nah F1 kali AF Nah Seperti ini Ini sudah Sudah Penyisikan materi yang cukup bagus Ya ini betina atau jantan apa sih Jantan Jantan ini Ya jantan Tapi Size-nya enggak kalah sama yang F1YS teman-teman Ya Jadi Ini berarti Hari ini Masih setelah Kemarin kita Sotkan Masih tersisa Berapa pautan Masih berarti Masih ada 20-an Ya Masih ada 20-an ya 20-an ini yang jelas Yang hidup Yang sudah dipanen aja Ada 10 Ya 10 ini nanti Kalau kita Perutkan lagi Laku sekitar 200-an Ya sudah ada Uang 2 juta ini 2 juta kemarin 1 juta 600 Satu kali panen Ini sudah 3 3 juta 600 Kalau Kita hitung-hitungannya Ya Ini masih ada Beberapa yang ada Di Disarang Artinya Ini sangat Menjanjikan Buat Teman-teman Yang mau Beding Kenari Kalau Pak Guru Nyarangin Ya Teman-teman Kalau bisa Beding Mendingan Pakai seri F1 F1 Agar harganya Tetap Kompetitif Kita bisa jual Ya Murah-murahnya Kalau memang Hijo semua PPT Tadi yang Saya bilang 150 Kalau bodenya Bagus Masih Masih laku Masih bisa menutup Takkan lah Teman-teman punya Apa itu Anaan 10 heker Sudah 1500 Itu paling Hanya 3 Pakai 34 Induan Sudah Sudah Dapet Jadi Kalau Yang punya Modal Pelamparan Diagred Paling Paling Pake Seri F Pejantanya Teman-teman Seri F Bertinanya Pake Loper-loper Aja Atau Pake AF Medium Cukup Yang penting Orang Breeding Itu Produksi Ada hasilnya Ya Ada hasilnya Teman-teman Jadi Ini Kesusasannya Pak Siwi Sambilnya Di rumah Seperti ini Dari Pegang Cedok Sama Semen Tapi Di rumah Masih punya Banyak Anakan Yang sudah Siap Panen Jadi Ini Bisa Inspirasi Teman-teman Yang Di rumah Yang Pengen Sukses Pak Siwi Di hari Tuanya Bisa 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 Untuk Bantu Biaya Kuliah Puta-puta Jadi Kalau Teman-teman Saya kasih Tahu Ini Sebenarnya Memang Motivasinya Salah Satunya Adalah Untuk Biaya Anak Kuliah Jadi Pak Siwi Ini Masih punya Satu Puta Yang Kuliah Di Unitas Namadiyah Solo Ambil Teknik Sibel Dan Itu Setiap Tiga Bulan Itu Harus Keluarin Uang Buat SKS Itu Tiga Juta Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ini Sebagian Sudah Bisa Terbantu Dari Bedenya Ini Makanya Saya Sain Keteman Teman Jangan Sampai Terbawa Selera Yang Penting Kejar Produksi Dulu Ada Hasilnya Itu Lebih Menjanjikan Buat Teman-Teman Daripada Teman-Teman Kejar Selera Harus Cari Postur Malah Tidak Ada Hasilnya Itu Review Singkat Apa Yang Ada Di Breding Pak Siwi Ini Mitra Kikania Bert Fams Semoga Menginspirasi Teman-Teman Di Rumah Dan Jangan Lupa Bantu Subscribe Channel Pak Guru Biar Selalu Berkembang Dan Update Buat Teman-Teman Di Rumah Selalu Normal Di Channel Pak Guru Pak Guru Ucap Terima Kasih Pak Guru Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Siwi Teman-Teman Kalian Saya Selalu Bonbon AF Fick Kuning AF Medium Kirim Kirim Ke Bekasi Kondisi Sebelum Berangkat Ke Bekasi Berangkat Berangkat Kembali At Pintas Bo ha Terima kasih. Terima kasih.